Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi dengan channel guru curcol ya sobat youtube apa kabar semua semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya dan selalu ditambahkan rezekinya amin baik sobat youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai pkh hari ini atau info pkh hari ini yaitu ada kabar terbaru yang harus dipahami terkait wilayah 1, wilayah 2 maupun wilayah 3 bagi para KPM PKH dan BPNT untuk penerima lama dan penerima baru ini harus mengetahuinya agar paham pada saat pencairan besok kalian sebenarnya masuk di wilayah yang mana apakah masuk di wilayah 1 atau masuk di wilayah 2 atau masuk di wilayah 3 apakah ada perubahan wilayah 1, 2, dan 3 di data kemensos nah seperti apa informasi selengkapnya mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham namun sebelum lanjut mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe like dan nyalakan loncengnya supaya anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini baik kita lanjutkan info pkh hari ini selanjutnya penting untuk diketahui para KPM PKH dan BPNT bahwasannya bagi para KPM PKH penerima lama dan baru ada informasi yang harus diketahui terkait penyaluran bantuan PKH untuk tahap yang ketiga atau pencairan PKH tahap 3 2022 besok dimana sebentar lagi uang PKH tahap yang ketiga akan segera dicairkan oleh pusat untuk wilayah 1, wilayah 2, maupun untuk wilayah 3 pada pertengahan tahun 2022 ini kemudian ada kabar terbaru yang harus dipahami terkait mana wilayah 1, wilayah 2, maupun wilayah 3 bagi kalian KPM PKH dan BPNT untuk penerima lama dan baru ini harus mengetahuinya agar kalian paham pada saat pencairan PKH dan BPNT besok kalian sebenarnya masuk di wilayah yang mana apakah masuk untuk wilayah 1 ataukah kalian masuk di wilayah 2 ataukah kalian masuk di wilayah 3 nah perlu diketahui bersama bahwasannya pencairan bantuan PKH dan BPNT di tahap yang ketiga ini sebentar lagi akan diproses pencairannya pada pertengahan tahun 2022 ini dan sampai saat ini di bulan Mei pencairan bantuan PKH untuk tahap yang kedua tahap lanjutan bagi yang belum cair bantuan PKH tahap keduanya pada bulan April kemarin ini akan segera dilanjutkan untuk dicairkan di bulan Mei ini dan proses pencairan PKH tahap 2 2022 ini juga akan segera selesai dicairkan ke seluruh penerima manfaat hingga selesai semua di akhir bulan Mei ini atau sampai pada bulan Juni 2022 besok bagi kalian KPM PKH yang merasa sudah cair uang bantuan PKH tahap yang kedua kemarin lancar cair tidak ada masalah saya berharap dan saya doakan semoga pada pencairan PKH tahap 3 2022 besok semoga bantuan PKH tahap yang ketiga kalian semoga bantuan PKH tahap yang ketiga kalian ini akan tetap lancar cair dan tidak ada masalah sedikit pun dan untuk bantuan BPNT nya untuk tahap yang ketujuh pada bulan Juli Agustus dan September juga akan lancar cair dan tidak ada masalah sama sekali nah berikut ini bagi kalian KPM PKH dan BPNT yang belum mengetahui kalian berada masuk di wilayah mana antara wilayah 1 dan wilayah 2 atau di wilayah 3 nah untuk daftar daerah yang masuk wilayah 1 ini meliputi Provinsi Aceh Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan daerah Riau, Kepulauan Riau, dan Provinsi Bangka Belitung untuk daerah Jambi, Bengkulu, Provinsi Lampung, dan Provinsi Jawa Barat kemudian daftar daerah-daerah yang masuk di wilayah 2 ini meliputi Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Banten, Provinsi Jawa Tengah, Jogjakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat kemudian berikut ini daftar daerah-daerah yang masuk wilayah 3 dari Kemensos ini meliputi Provinsi Jawa Timur daerah Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Provinsi Papua Barat, dan Papua nah demikian tadi daftar daerah yang masuk wilayah 1, wilayah 2, maupun untuk wilayah 3 semoga bantuan PKH tahap 3 dan BPNT tahap 7 Anda di bulan Juli 2022 besok itu bisa lancar cair dan diterima kembali nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan silahkan di share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua selamat menikmati